Salam damai kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengingat dan menguluskan hari sabat Tuhan. Sungguh satu anugerah dan kesempatan kita bisa bersama-sama beribadah. Dan pada kesempatan yang indah ini, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu judul, tidak terduga dan yang tersembunyi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama, saudara, dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 2 ayat 22. Kitab Daniel pasal 2 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang di sorga, Allah yang berkuasa sesungguhnya menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Bila kita perhatikan, saudara ku yang terkasih, bahwa pekerjaan Tuhan seringkali tidak terduga oleh pemikiran manusia dan juga tersembunyi. Tapi sesungguhnya Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan itu ada, saudara. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Saudara ku, ada seorang jemaat kita yang ada di Amerika bersaksi. Bahwa dia merasakan sesungguhnya seringkali rencana Tuhan, kehendak Tuhan sulit untuk bisa dimengerti. Bagaimana kita nonton film, saudara? Kalau kita hanya nonton setengahnya, kita tidak menonton sampai akhir, kita tidak tahu bagaimana akhir daripada film dan cerita itu. Sama halnya, saudara. Pada saat itu dia bekerja di tempat yang cukup baik, yaitu di WTC New York, saudara. Kita ketahui bahwa WTC New York ada menara kembar. Dan disitulah dia bekerja, dia memiliki kantor di sana. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bahwa dia menghadapi satu kenyataan. Bahwa dia dipecat oleh bosnya di kantornya dan dia berhenti bekerja karena dipecat. Dia bertanya kepada Tuhan, Kenapa Tuhan saya harus melepaskan pekerjaan yang berharga ini dan saya harus kehilangan pekerjaan ini karena saya dipecat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Selang beberapa waktu berikutnya, dia mendengar satu kabar berita bahwa menara kembar diserang oleh teroris, saudara. Itu menjadi satu caratan sejarah dan kita mengetahuinya dan berita itulah yang membuat dia akhirnya kembali berdoa kepada Tuhan. Ucapan syukur dia panjatkan ke dalam hadirat Tuhan, saudara. Sebelumnya dia bertanya-tanya dan muncul kekecewaan. Tetapi ketika dia mendengar berita bahwa sesungguhnya menara tersebut tempat dia bekerja diserang dan banyak korban yang berjatuhan. Dia mulai berpikir dan dia mulai merenungkan berdoa kepada Tuhan meminta ampun dan bersyukur karena Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Saudara, itu adalah satu kesaksian yang bisa menggambarkan bagaimana seringkali pekerjaan Tuhan tidak terduga dan juga tersembunyi. Di dalam caratan Alkitab juga menceritakan kisah pekerjaan Allah yang tidak terduga ini. bagaikan suatu skenario film yang sulit untuk bisa ditebak oleh kita, saudara. Bagaimana kisahnya? Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Esther. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Esther pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kitab Esther pasal yang ke-6 di ayat yang pertama, saudara. Kitab Esther kita beri tanda karena kita akan kembali dalam kitab ini. Kita lihat bersama-sama Esther pasal 6 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu juga Raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kita pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan Raja. Ketika kita membaca kitab Esther pasal yang ke-6 ini, ayat yang pertama, saudara. Mungkin kita membacanya adalah sebuah peristiwa alami yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana setiap malam bisa saja kita sulit tidur. Tidak bisa tidur, saudara. Sama halnya dengan Raja pada saat itu tidak bisa tidur. Kenapa Raja tidak bisa tidur, saudara? Maka kalau kita lihat dalam kitab Esther, ada satu pekerjaan Tuhan yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu, saudara? Ketika Raja tidak bisa tidur, saudara, maka Raja punya satu inisiatif untuk menyuruh pelayan istana membacakan kitab sejarah. Dan pada malam itu juga, saudara, bila kita lihat dalam kitab Esther, Haman pada malam itu juga sedang mempersiapkan tiang gantungan untuk Mordecai. Kita coba lihat dalam kitab Esther pasal 5 ayat yang ke-14. Kita lihat kitab Esther pasal yang ke-5. Kita mundur lagi, lihat ayat yang ke-14. Lalu kata Seres, istrinya, dan semua sahabatnya kepadanya. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada Raja supaya Mordecai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian, dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan Raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Dalam waktu yang berdekatan pada malam itu, Raja tidak bisa tidur dan Raja menyuruh pelayannya membacakan kitab sejarah. Tapi pada malam itu juga, Saudara, ada satu rencana jahat yang dilakukan oleh Haman. Dia membuat tiang untuk bisa menyulakan Mordecai, menghukum mati Mordecai di tiang itu. Bila kita perhatikan, Saudara, betapa sangat mengerikan sekali akan nyawa Mordecai terancam di tangan Haman. Tetapi Allah bekerja, Saudara. Allah bekerja bahwa Raja tidak bisa tidur. Sehingga dia mau membaca kitab sejarah. Dan inilah, bagaimana Allah membuat Raja itu yang bisa tidur adalah satu pekerjaan Tuhan yang tidak terduga. Kita lihat yang kedua. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang tidak terduga dan yang tersembunyi di dalam kitab Esther. Walaupun kitab Esther tidak menjelaskan secara detail, tidak menuliskan secara hurufia bagaimana pekerjaan Tuhan. tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan turut bekerja di setiap zaman, di setiap masa, termasuk di dalam kehidupan umat percaya Mordecai dan juga Esther. Kita lihat yang kedua, Saudara. Esther, pasal 6, ayat yang kedua. Esther, pasal 6, ayat yang kedua. dan disitu didapati suatu catatan tentang Mordecai yang pernah memberitahukan bahwa Biktan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah beriktiar membunuh Raja Asiweros. Yang kedua yang bisa kita bersama-sama perhatikan, Allah mengatur pelayan istana membuka kitab sejarah mengenai Mordecai. Kita ketahui bahwa kitab sejarah itu adalah kitab yang tebal. Kitab yang menuliskan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Pekerjaan-pekerjaan penting, peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang harus dituliskan sebagai pembelajaran dan juga sebagai pertimbangan untuk bisa menjalani kehidupan di masa depan, di masa esok yang lebih baik lagi saudara. Ya kalau kita perhatikan bersama-sama pelayan istana pada saat dia membuka halaman kitab sejarah terbukalah kisah satu perjuangan, satu perbuatan jasa yang dilakukan oleh Mordecai. Apakah ini kebetulan saudara? Kalau kita sebagai orang percaya tidak mengenal kata kebetulan tapi segala sesuatu baik perkara yang kecil sederhana sampai kepada perkara yang besar Tuhan sudah mengatur dengan baik atas penentuan Allah maka sesungguhnya semuanya itu berjalan saudara. Saudaraku yang terhasil dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini bila kita perhatikan bersama-sama Raja bertanya kehormatan apa dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordecai oleh sebab ia telah menyelamatkan Raja dalam kitab Pester pasal 6 ayat yang ketiga Raja ternyata mengingat kembali satu perbuatan jasa yang dilakukan oleh Mordecai karena Mordecai lah maka nyawa Raja bisa diselamatkan karena ada rencana jahat yang dilakukan oleh dua sidak-sidak dua penjaga pintu yang hendak membunuh Raja saudara Allah mengatur itu dengan baik sehingga perbuatan jasa Mordecai di waktu yang tepat dibukakan disingkapkan oleh Allah melalui pelayan yang membukakan halaman kitab sejarah dan kita lihat yang ketiga saudara bagaimana pekerjaan Allah yang tidak terduga dan yang tersembunyi kita buka dalam kitab Esther pasal 6 di ayat yang keempat kitab Esther pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 maka bertanyalah Raja siapakah itu yang ada di pelataran pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana Raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordecai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia saudara ini bagaikan satu film skenario yang begitu sangat luar biasa diatur oleh Tuhan yang tidak bisa ditebak oleh kita sebagai penonton bagaimana pada saat bersamaan Allah mengatur waktu yang tepat Haman menghadap Raja Haman itu menghadap Raja pada saat Raja sudah mengetahui perbuatan jasa yang dilakukan oleh Mordecai coba bayangkan ketika Haman menghadap Raja dan Raja belum membaca kitab sejarah dan juga pelayan tersebut belum membuka halaman tentang jasa Mordecai di dalam kitab sejarah itu apa yang terjadi Raja tidak mengetahui bahwa Mordecai telah berbuat baik kepada dia Raja telah lupa karena itu perbuatan di masa lampau di masa lalu tapi Allah telah mengatur Raja tidak bisa tidur dan Raja membaca mendengar daripada pelayan istana membuka kitab sejarah mengenai Mordecai dan yang ini saudara ketika Raja masih berpikir kebesaran apa kehormatan apa yang harus diberikan kepada Mordecai yang telah berjasa dalam kehidupannya tiba-tiba Haman datang ya pada saat Haman datang saudara sedangkan Haman punya satu rencana untuk bisa mengusulkan agar Raja menyulakan Mordecai ya Haman tidak mengetahui bahwa Raja tidak bisa tidur dan Raja telah membaca kisah Mordecai saudaraku yang terkasih dalam Tuhan maka Raja menyuruh masuk Haman dan meminta pendapat kepada Haman mengenai upah yang pantas untuk orang yang dihormati oleh Raja dalam kitab Pester pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 saudara Haman berpikir bahwa kehormatan itu sepatutnya diberikan kepada dia pasti diberikan kepada dia siapa lagi orang yang dihormati selain daripada Raja yaitu Haman orang nomor 2 dalam kerajaan Persia pada saat itu padahal dia tidak tahu bahwa sesungguhnya orang yang dihormati oleh Raja adalah Mordecai yang telah berbuat baik kepada Raja saudara untuk apa pekerjaan Allah yang tidak terduga dan yang tersembunyi ini kenapa Allah merancamkan semuanya itu dan juga telah mengatur segala sesuatunya saudara hanya satu tujuan Allah yaitu agar Mordecai selamat agar bangsa Yahudi sesungguhnya mendapatkan satu penyertaan Tuhan agar Tuhan memberikan yang terbaik kepada umatnya saudara hanya satu tujuan itu tidak ada tujuan yang lain saudara betapa luar biasanya kasih Tuhan rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup manusia rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk umat pilihannya termasuk kita pada saat ini sesungguhnya kalau kita renungkan yang kita alami pada saat ini saudara keadaan pandemi merupakan keadaan yang tidak terduga bukan demikian keadaan pandemi yang kita hadapi sekarang semakin membuat kita merasakan bahwa pekerjaan Tuhan bagaimana sesungguhnya kita tidak bisa menebaknya dengan baik kita tidak bisa menduga segala sesuatu bisa terjadi tiba-tiba dan cukup luar biasa di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini kalau kita kembali merenungkan bersama-sama apakah kita pernah menduga gelombang kedua yang lebih ganas dibandingkan gelombang pertama tahun kemarin yang kita rasakan tidak pernah kan kita menduga ini bahwa sekarang kita menghadapi satu gelombang kedua yang sangat ganas sekali penularannya sangat cepat sekali kita tidak pernah menduga ini bagaikan pekerjaan Allah yang tidak pernah kita duga apakah kita juga menduga setelah India Indonesia juga terkena dampak daripada gelombang kedua ini kita pun juga agak jauh memprediksikan itu saudara ya sebelum akhirnya kita melihat India dan sekarang kita melihat negara kita sendiri dan semakin banyak varian yang terus bermutasi tidak pernah kita menduga itu saudara dan varian tersebut saudara dari alpha beta gamma delta saudara lalu kapa lambda betapa banyak varian dan mungkin akan terus bertambah tidak pernah kita duga varian itu semakin bermutasi dan semakin mengerikan sekali dalam kehidupan manusia dan siapa yang menduga saudara bahwa tabung oksigen begitu sangat langkah dan rumah sakit dipenuhi oleh korban-korban saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus tetapi apakah kita dapat merenungkan pada saat ini firman Tuhan sebagai cermin buat kita bahwa ada pekerjaan Allah yang tersembunyi walaupun kita tidak menduga semua itu terjadi dalam kehidupan kita tetapi ada satu pekerjaan Allah yang tersembunyi dimana sama seperti pekerjaan Allah dalam kehidupan Mordecai orang percaya apa yang bisa kita lihat apa yang bisa kita renungkan saudara pekerjaan Allah yang tersembunyi dalam kehidupan kita sekarang apakah kita bisa melihat itu saudara atau kita hanya melihat hal-hal yang tidak terduga yang mengagetkan dan kadang-kadang kecenderungan manusia melihat hal-hal yang negatif saudara terkadang saudara kita melihat itu hal-hal yang negatif pada setiap zaman setiap masa bahwa pasti ada pekerjaan Allah yang tersembunyi mungkin Mordecai pada saat itu bisa melihat kenapa Allah engkau tidak bekerja bangsa Yahudi akan dibinasakan tidak ada titik terang bagaimana agar Haman bisa jatuh Haman rencananya bisa digagalkan saudara Mordecai pada saat itu dengan Esther mereka berdoa berpuasa mereka juga terus bersandar kepada Tuhan tapi sesungguhnya mereka tidak pernah menduga bahwa Allah turut bekerja Allah membuat raja tidak bisa tidur dan Allah mengatur pelayan untuk bisa membuka kitab sejarah mengenai Mordecai dan pada waktu yang tepat Haman menghadap dan Allah mengatur agar Haman memberikan upah kepada Mordecai bukan hukuman saudara apa yang bisa kita lihat dalam pekerjaan seperti ini apakah kita hanya melihat berapa banyak korban kita hanya melihat hal-hal yang negatif bukan itu saudara tetapi ada satu hal sesungguhnya sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Mordecai hanya satu saudara yaitu apa keselamatan semakin dekat kenapa keselamatan itu semakin dekat sama seperti Mordecai ketika Allah bekerja sesungguhnya tujuannya yang satu keselamatan itu semakin dekat keselamatan itu menjadi janji Tuhan kepada kehidupan umat percaya kita lihat saudara kenapa itu bisa terjadi yang pertama kalau kita merenungkan bersama-sama kebenaran semakin tersebar oleh karena kondisi sekarang ya kebenaran itu semakin tersebar saudara dengan kemajuan teknologi dengan akses internet saudara dengan media-media yang ada sekarang sesungguhnya kebenaran itu akan semakin tersebar dengan kondisi yang sangat sulit ini saudara sesungguhnya manusia mulai mencari yang namanya kebenaran manusia mencari yang namanya sesuatu hal yang pasti untuk bisa melepaskan mereka dari maut melepaskan mereka dari kematian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus biar kita lihat bersama-sama dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12 kitab 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-12 kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12 demikianlah firman Tuhan yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya apa yang harus kita lakukan saudara yang harus kita lakukan adalah menantikan kedatangan Tuhan dan bukan hanya menantikan saudara dengan penuh kesabaran kita menantikan Tuhan itu datang menyatakan kemuliaannya memberikan kemenangan dan upah kepada kita namun juga kita mempercepat kedatangan hari Allah bagaimana kita mempercepat kedatangan hari Allah saudara supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu dan tidak ada lain tidak ada cara lain saudara tidak ada misi lain selain daripada amanat agung yang telah Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada saat ini apa saudara kita lihat bersama-sama Matius pasal 24 ayat yang ke-14 Matius pasal 24 ayat yang ke-14 Kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya ada satu tanda tiba kesudahannya ketika Injil kerajaan Allah ini diberitakan di seluruh dunia ketika Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia maka tibalah kesudahannya artinya kebenaran semakin tersebar penginjilan semakin kita lakukan dengan baik kita melakukan pekerjaan Tuhan amanat agung Tuhan maka kita akan mempercepat kedatangan Tuhan hari Tuhan akan datang dan itu adalah satu hal kebahagiaan bagi umat pilihan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini adalah masa yang tepat waktu yang tepat dan kenapa Tuhan mengizinkan pekerjaan yang tidak terduga ini terjadi bagi peradaban umat manusia pada saat ini supaya kebenaran semakin tersebar lebih cepat lagi coba kita bayangkan sebelum pandemi sangat lamban sekali yang namanya penginjilan penginjilan media yang sudah direncanakan bertahun-tahun tidak berjalan dengan baik tidak bisa berjalan dengan maksimal saudara tetapi karena pandemi inilah segala sesuatu berjalan dengan lebih cepat dan bahkan berjalan begitu sangat cepat di luar ekspetasi yang ada saudaraku saya akan memberikan satu kesaksian Bapak Ibu kita ketahui bahwa tahun kemarin kita pandemi awal Maret ya di Indonesia ketika itu ibadah online itu terpusat semua di pusat ya setiap jemaat membuka website gereja ibadah online saudara ada satu kesaksian dan ini adalah seorang simpatisan sampai sekarang masih menjadi simpatisan saudara tapi sangat aktif pada saat itu saudara seorang pencari kebenaran ini seorang simpatisan ini saudara pada awal pandemi tahun 2020 dia mencari kebaktian online karena kita ketahui ya semuanya online gereja semua online dia mencari kebaktian online agar dia bisa beribadah saudara ketika dia mencari kebaktian online itu dia menemukan satu kebaktian online dari gereja kita ya dia menemukan pada saat dia menemukan saudara dia teringat nama gereja kita itu gereja Yesus Yati kenapa dia teringat itu karena ternyata dia dahulu adalah alumni SMP Kanaan Jakarta ya dia adalah alumni SMP Kanaan Jakarta jadi namanya gereja Yesus Yati tidaklah asing di telinga dia ketika dia menemukan kebaktian online gereja Yesus Yati dia akhirnya membukanya dan ada satu lagi saudara satu pekerjaan Tuhan yang tidak terduga dan tersembunyi adalah yang berkotbah adalah teman sangkatan dia waktu dia SMP saudara dia kendanil ya kita ketahui bahwa yang berkotbah pada saat itu dia kendanil online pusat dan pada saat dia melihat semakin dia pengen melihatnya semakin dia mengikuti ibadahnya karena dia teringat ini adalah sahabat saya teman saya waktu saya SMP di sekolah Kristen Kanaan akhirnya dia mengikuti kebaktian dan akhirnya dia menghubungi media kita di Indonesia ya media sosial kita di Indonesia pada saat menghubungi akhirnya dia menemukan gereja kita karena dia bernomisili di gereja Semarang saudara dari Jakarta dia pindah ke Semarang dan di Semarang dia menemukan alamat gereja kita dan ibadah online juga di cabang setempat saudara ya saudara ku yang terkasih Tuhan pada saat dia menghubungi gereja media sosial kita untuk bisa bertanya tentang jadwal ibadah pendidikan agama untuk anak-anak dia dan juga ibadah online dia punya tiga anak perempuan ya tiga anak perempuan dan tiga anak perempuan itu rajin-rajin sampai sekarang untuk mengikuti ibadah pendidikan agama gereja kita bahkan anak-anaknya juara ayat hafalan kalau kita renungkan apakah kita pernah terpikirkan seperti itu sampai sekarang dia ikut ibadah online anak-anaknya pun ikut pendidikan agama di gereja kita tidak pernah kita terpikirkan kenapa itu semua bisa terjadi karena Allah sudah mengatur itu semua dengan baik kebenaran harus tersebar semakin tersebar karena kebenaran inilah yang akan melepaskan orang dari perhambahan dosa kebenaran inilah yang membuat orang bisa memiliki keyakinan dan memegang yang namanya hidup kekal melepaskan orang dari maut semakin tersebar semakin sesungguhnya banyak orang-orang yang diberkati saudara saudara ku kita membentuk yang namanya tim syofi syofi ini adalah satu tim untuk bisa membalas daripada setiap orang yang menghubungi website kita instagram kita facebook kita line kita saudara ya ketika ada orang luar true seeker atau simpatisan ya menghubungi daripada media sosial kita website kita dan lain-lain saudara maka ada tim ini di setiap wilayah di setiap wilayah dan pusat kita ada tim ini saudara kenapa tim ini dibuat saudara karena untuk tadi membalas daripada pertanyaan-pertanyaan seputar informasi mengenai jadwal ibadah dan lain-lain kebenaran tentang gereja kita ada satu lagi saudara true seeker dia mengetahui gereja isus jati dari mana dari youtube gereja kita ya ketika dia membuka youtube dia mencari yang namanya kotbah saudara ya biasanya kan kalau kita membuka youtube kita akan mencari kata kunci keywordnya apa nah keywordnya adalah kotbah karena dia mau mendengarkan kotbah ketika dia mengetik itu saudara muncullah kotbah-kotbah kita di youtube akhirnya dia mencoba mendengarkannya dan mulai dia tertarik tentang roh kudus dan kebenaran kebenaran yang lain ketika dia terus mendengarkannya lalu lalu dia mengirim satu balasan gitu ya satu tulisan ke media sosial kita dan tim inilah yang menanganinya dan juga melakukan follow up saudara ketika di follow up akhirnya true seeker ini didorong untuk ikut pumps ibadah online dan juga sekarang masuk dalam proses katekisasi ya dan dia terus bertanya juga kapan ada ibadah tatap muka lagi karena kita ketahui bahwa gelombang kedua ini tatap muka kita semua ditutup sesuai dengan anjuran pemerintah kita mengadakan ibadah online saja tidak tatap muka ya tunggu kondisi kondusif baru ibadah tatap muka dibuka lagi tapi dia merindukan saudara kapan ada ibadah tatap muka saya mau datang saya mau beribadah dan saya mau bercakap-cakap berdiskusi tentang kebenaran dari dua kesaksian ini seharusnya membukakan pemikiran kita pada saat ini bahwa kebenaran itu semakin tersebar ini baru data dua data yang baru kita dapatkan berapa banyak lagi saudara sesungguhnya banyak banyak saudara yang mungkin tidak terdata oleh kita yang mungkin belum bisa kita saksikan saudara tapi bagaimana kebenaran itu akan terus tersebar tugas kita sebagai pengikut Tuhan adalah bagaimana kita melakukan amanat agung Tuhan ini itu yang kita lakukan mempercepat kedatangan Tuhan itu saudara agar ini itu semakin luas pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus saudaraku yang terkasih dalam Tuhan apakah kita bisa melihat itu yang kedua kita lihat saudara kenapa keselamatan semakin dekat dalam kehidupan kita karena semakin kita mempersiapkan diri mempersiapkan diri untuk apa saudara mempersiapkan diri untuk menghadapi tahtah pengadilan Allah kalau kita lihat bersama-sama dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 demikianlah firman Tuhan saudara dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan setelah itu akan menghadapi yang namanya penghakiman kalau kita mengetahui bahwa kematian itu begitu sangat dekat dalam kehidupan umat manusia pada saat ini semakin manusia mempersiapkan diri kita ketahui saudara bahwa virus tersebut semakin dekat di dalam kehidupan orang-orang yang kita kenal jemaat kita saudara kita keluarga kita saudara semakin banyak orang yang terpapar semakin kita berhati-hati semakin kita menjaga protokol kesehatan dengan lebih ketat lagi saudara kenapa? karena dahulu mungkin kita mendengar orang-orang jauh di luar kota orang-orang jauh di luar negeri tapi sekarang tetangga kita sebelah rumah kita bahkan mungkin jemaat kita saudara kita semuanya merasakan keganasan virus tersebut bukankah kita semakin berjaga-jaga dengan baik saudara menjaga kesehatan jasmani dengan lebih baik lagi sama hanya dengan kesehatan rohani kita kita menjaganya dengan lebih baik lagi kenapa? karena tidak ada yang tahu kapan hidup dia berakhir tidak ada yang tahu kapan dia akan menghadapi tatah pengadilan Allah yang dia bisa mengetahui dengan pasti bahwa manusia hidup satu kali dia meninggal dan setelah itu dia akan menghadapi yang namanya tatah penghakiman Allah oleh karena itu saudara kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar teruslah kita memupuk kerohanian kita teruslah kita bertumbuh dalam roh dan kebenaran kenapa? karena kita mengetahui bahwa semakin hari semakin kita harus mempersiapkan diri kita dengan lebih baik saudara saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ada satu saudara orang tua daripada jemaat kita sebelum pandemi anak-anaknya yang sangat rajin aktivis pelayan Tuhan mereka mendoakan papanya supaya apa? datang ke gereja beribadah kepada Tuhan mengenal yang namanya Tuhan Yesus tetapi papanya itu punya kekerasan hati dia tidak mau saudara datang ke gereja tidak mau mengenal yang namanya Tuhan Yesus puluhan tahun keluarganya anak-anaknya menantunya mendoakannya untuk apa? supaya papanya bisa percaya kapan papa itu bisa percaya ketika pandemi papa itu mulai percaya kepada Tuhan kenapa bisa mau percaya kepada Tuhan? mulai berpikir manusia itu mulai berpikir ya mungkin temannya kerabatnya sakit dunia tidak menentu marah bahaya malah petaka bisa tiba-tiba datang dalam kehidupan umat manusia lalu juga banyak yang meninggal saudara mulai ada kekhawatiran dalam hatinya ketika itu anak-anaknya dorong ke gereja ikut ibadah online papanya mulai melunakan hatinya saya mau kita ikut ibadah saya mau coba untuk belajar mau coba untuk dengar mulai perlahan-lahan melunakan hati lalu apa yang terjadi saudara? perlahan-lahan setelah melunakan hati ikut ibadah bahkan ikut katekisasi saudara akhirnya dibaptis ya dibaptis di gereja sejati pada saat sudah dibaptis tiga bulan kemudian saudara ya papa daripada saudara jemaat kita ini dipanggil Tuhan saudara kenapa itu bisa terjadi? karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang tidak terduga dan yang tersembunyi di dalam kehidupan umat percaya sama halnya dalam kehidupan kita pada saat ini saudara kalau kita renungkan di dalam kondisi yang luar biasa sekarang kita melihat hal-hal yang tidak terduga kita tahu bahwa Tuhan turut campur tangan mengizinkan pandemi ini ada dalam kehidupan umat manusia tetapi bukan hanya Tuhan mengizinkan bukan hanya pekerjaan yang tidak terduga inilah yang Tuhan nyatakan kepada manusia tapi Tuhan juga menyatakan pekerjaan-pekerjaannya yang tersembunyi supaya manusia bisa memperoleh yang namanya keselamatan supaya manusia bisa memperoleh yang namanya kebenaran supaya manusia bisa memperoleh satu pegangan dalam hidup dia agar dia tidak takut yang namanya kematian dia tidak takut menghadapi maut saudara seharusnya kita melihat pekerjaan Allah yang tersembunyi ini dalam kehidupan kita sama seperti ketika kita membaca kitab Esther ketika kita membaca kitab Esther saudara ini bukan hanya masalah novel ini bukan hanya masalah cerita-cerita kisah bagaikan rakyat jelata saudara atau kisah tentang kerajaan sejarah dan lain-lain tapi ketika kita membaca kitab dan kita membaca kisah daripada Esther seharusnya kita melihat pekerjaan Allah yang tersembunyi di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi umat pilihannya termasuk kita pada saat ini saudara dengan mata rohani kita seharusnya kita bisa melihat pekerjaan Allah yang tersembunyi bukan hanya melihat masalah demi masalah tapi bagaimana Allah menginginkan kehendak Allah yang harus digenapi dalam kehidupan masa kita sekarang saudara kebenaran harus tetap tersebar dan juga kita harus mempersiapkan diri dengan baik saudara kita lihat bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 Roma pasal 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ayat 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara ayat 30 dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya kita perhatikan saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Allah telah memilih umatnya gerejanya orang-orang yang diselamatkan sebelum dunia ini ada dari semula dikatakan Allah sudah memilihnya untuk bisa menyelamatkan mereka untuk bisa membenarkan mereka memuliakan mereka jadi betapa rencana agung Tuhan begitu sangat indah dalam kehidupan umat percaya kita sebagai jemaat gereja sejati marilah dengan mata rohani kita bagikan mata raja wali untuk bisa melihat pekerjaan Allah yang tersembunyi ini yang tidak terduga supaya kita bersama-sama melakukan kehendak Allah kita tidak menghabiskan waktu hanya untuk kepentingan kita tetapi yang paling penting kita melakukan kehendak Allah karena masa hidup kita saudara sangat singkat dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat oleh karena itu marilah bersama-sama dengan renungan firman Tuhan pada sore hari ini membuat kita semakin mempersiapkan diri dan melakukan pekerjaan kita memberitakan kebenaran semaksimal mungkin sampai tersebar sampai ke ujung bumi Tuhan Yesus memberkati kita semua amin